Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat wafiat nah pembelajaran analisis instrumen kali ini adalah ibu akan menjelaskan tentang flam fotometer nah di semester gasa kemarin di praktikum analisis instrumen kalian sudah belajar flam fotometer secara praktikum jadi cara pembuatan bagian kerjanya nah kali ini ibu akan menjelaskan teorinya tentang flam fotometer nah sebelum kita memulai materi kali ini alangkah baiknya kita mengucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan ibu men-share PPT nya oh jangan lupa supaya lebih mudah untuk belajar materi flam fotometer ini jangan lupa jadi sambil buka video pembelajaran ibu kalian juga sambil membuka modulnya jadi modul flam fotometer nya dibuka nanti ibu akan menginformasikan misalnya halaman berapa yang harus kalian lihat berhubungan dengan materi di PPT ibu jadi kalian belajarnya sambil membuka flam fotometer supaya seperti ada interaksi antara ibu dengan kalian oke siapkan dulu modulnya boleh di pause dulu video pembelajarannya kalian siapkan dulu modulnya oke ini modul ini ya oke sambil kalian menyiapkan modul flam fotometer ibu siar PPT nya oke sudah siap ya modul flam fotometer nya ya dibuka kalian boleh coret-coret buku modulnya ya supaya terlihat kalian belajar oke oke ibu akan menjelaskan materi kali ini adalah flam fotometer oke jadi sebelum masuk ke flam fotometer ibu akan mereview sedikit materi-materi sebelumnya ingat flam fotometer ini termasuk spektro fotometri jadi ini bagian dari spektro fotometri oke lihat nah ibu review kembali ya pembelajaran-pembelajaran yang telah kalian dapatkan di semester gasal nah apa sih yang dimaksud dengan spektro fotometri atau spektroskopi itu spektroskopi adalah suatu cabang ilmu yang berhubungan dengan interaksi cahaya dengan materi ya jadi mau spektro fotometri vivis mau spektro fotometer serapan atom mau flam fotometer itu termasuk cabang ilmu spektroskopi atau spektro fotometri nah spektroskopi itu adalah cabang ilmu yang berhubungan antara interaksi cahaya dengan materi nah materinya masih ingat materi itu bisa molekul bisa atom bisa ion nah nanti kita klasifikasikan kembali supaya kalian ingat kembali ya atau direfresh nah interaksinya apa sih ini maksud dengan interaksi hubungan cahaya dengan materinya itu sendiri itu bisa absorsi yaitu penyerapan bisa emisi ya jadi ada absorsi ada emisi kalau AS spektro fotometer serapan atom atau spektro fotometer vivis itu interaksinya hubungan cahaya energi dengan materinya adalah absorsi nah kalau flam fotometer itu interaksi energinya atau cahayanya itu berupa emisi nanti emisi apa itu nanti kita akan belajar ya di materi kali ini nah tadi yang ibu bilang materi itu bisa berupa molekul atom atau ion nah setiap atom ion atau molekul itu mempunyai hubungan yang khas dengan radiasi elektromagnetik makanya setiap unsur itu mempunyai panjang gelombang sendiri kalian pasti sudah belajar di spektro fotometer serapan atom itu dia mempunyai sumber cahaya berupa lampu katoda nah lampu katodanya itu untuk satu lampu katoda untuk satu unsur karena dia mempunyai panjang gelombang masing-masing nah sama seperti flame fotometer baik di spektro fotometer revivis juga mempunyai hubungan khas dengan radiasi elektromagnetik setiap penetapan kalian pasti menggunakan panjang gelombang yang berbeda-beda ya jadi setiap atom ion atau molekul itu mempunyai hubungan khas dengan radiasi elektromagnetik makanya dia mempunyai panjang gelombang masing-masing ya lanjut nah spektro fotometri ini atau spektro fotometri ini itu dibagi menjadi dua ada spektroskopi molekuler kalian tidak usah bingung ya spektroskopi dengan spektro fotometri itu sama ya tapi kalau dulu istilahnya adalah spektroskopi nah kalau spektroskopi itu dibagi menjadi dua ya ada spektroskopi molekuler artinya ini materinya itu berupa molekul ada spektroskopi atau spektro fotometri atomik berarti materinya adalah berupa atom nah jadi di review lagi nih nah spektro fotometri molekuler itu contohnya ada klorimetri ya klorimetri itu sama dengan spektro fotometri UV-Vis kemudian ada FTIR nah FTIR kan berupa mengidentifikasi suatu senyawa berarti kalau senyawa itu masih berupa molekul nah ada lagi spektroskopi atau spektro fotometri atomik nah contohnya adalah flame fotometer yang akan kita pelajari kali ini kemudian ada AAS dan kemudian ada ICP-AS yang akan kita pelajari di semester genap nah jadi ingat spektro fotometri itu dibagi menjadi dua secara materinya ada molekuler ada atomik ya nah sekarang kalau flame fotometri itu termasuk spektro fotometri atomik jadi materinya yang berinteraksi dengan energi atau cahaya adalah berupa atom ya nah interaksinya berupa emisi nanti setelah slide berikutnya kalian akan paham oke nah ini reviewnya jadi ingat flame fotometer termasuk spektro fotometri nah sekarang kita masuk ke definisi flame fotometer apa sih definisi dari flame fotometri flame fotometri itu adalah suatu cara analisis instrumental berdasarkan intensitas cahaya emisi suatu atom bebas yang tereksitasi tereksitasi dalam suatunya jadi pengukuran flame fotometer itu adalah pengukuran intensitas cahaya emisi dari suatu atom bebas yang tereksitasi dalam nyala tadi spektroskopi adalah interaksi cahaya jadi cahaya tidak selalu cahaya itu artinya interaksi energi dengan suatu materi ya energinya bisa cahaya bisa panas ya kalau di flame fotometer itu energinya berupa nyala nyalanya nyala api seperti AS seperti AS ada nyala apinya nah yang diukur oleh alat itu adalah intensitas cahaya emisi nah kalau ada cahaya emisi berarti atom bebasnya harus tereksitasi dulu ya jadi berdasarkan intensitas cahaya emisi suatu atom bebas yang tereksitasi dalam nyala ya lanjut nah kenapa disini ada intensitas cahaya emisi dari suatu atom bebas yang tereksitasi artinya atom bebas tereksitasi adalah atom bebas yang menerima energi nah kalau atom bebas menerima energi berarti elektronnya itu akan tereksitasi apa itu tereksitasi berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi nah pada saat atom setelah tereksitasi itu dia akan kembali ke tempatnya atau kembali keadaan keadaan dasar itu sambil mengemisikan radiasi cahaya yang berupa sinar tampak atau visible jadi kalau atom suatu atom elektron suatu atom itu menerima energi energinya berupa panas ini kalau di frame fotometer dia akan tereksitasi apa itu tereksitasi itu akan berpindah dari tingkat energi rendah atau ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi nah pada saat dia berada di tingkat energi yang lebih tinggi dia akan kembali ke keadaan dasar atau kembali ke tempatnya kembali itu akan mengemisikan radiasi cahaya jadi memancarkan kembali energi cahaya nah energi cahayanya itu berupa spektrum sinar tampak spektrum sinar tampak masih ingat spektrum sinar tampak itu yang panjang gelombangnya 380 sampai 780 nanometer artinya tampak berarti berwarna bisa terlihat warnanya gitu nah apa itu emisi emisi jadi mengemisikan atau berdasarkan intensitas cahaya emisi nah itu apa emisi emisi itu adalah suatu peristiwa dimana suatu materi berarti materinya materi yang tereksitasi memancarkan energi berasal dari materi itu sendiri jadi di frame fotometer itu intensitas cahaya emisinya berasal dari materi itu sendiri pada saat si materi itu atom itu tereksitasi ya jadi emisi adalah suatu peristiwa dimana suatu materi memancarkan energi yang berasal dari energi itu sendiri dari atom itu sendiri dari unsur itu sendiri ya itu yang namanya emisi nah lanjut tadi di awal ibu menjelaskan bahwa setiap unsur itu akan mengemisikan atau memancarkan energi itu pada panjang gelombang tertentu panjang gelombang itu berhubungan dengan elektromagnetik ya jadi setiap unsur setiap atom setiap moleko itu mempunyai panjang gelombang sendiri atau hubungan khas dengan elektromagnetik radiasi elektromagnetik nah ini contohnya kalau flame fotometer itu berhubungan nanti dengan praktikum anasis jenis yaitu uji nyala ya nanti pada saat uji nyala mudah-mudahan kalian bisa praktek terus sampel yang mengandung unsur tertentu itu akan menghasilkan sinar emisi sebenarnya nah ini perlihatkan contohnya nah setiap unsur akan menemisikan radiasi pada panjang gelombang tertentu kita lihat nah ini panas nyala api itu dianggap sebagai energi untuk mengesitasi suatu unsur atau suatu atom yang berada dalam sampel nah jika suatu sampel mengandung unsur BA ya atau jika atom BA atau unsur BA itu menerima energi panas berupa nyala nanti si unsur BA ini akan teresitasi menjadi atom bebas BA nah pada saat atom bebas BA itu teresitasi dia akan memancarkan sinar emisi warnanya akan terlihat jadi yang warna terlihat dalam nyala api ini adalah sebenarnya adalah sinar emisi atau proses dimana si unsur BA ini memancarkan energi pada saat dia mengalami deeksitasi jadi setelah tereksitasi dia akan mengalami deeksitasi atau kembali keadaan ke keadaan dasar dia akan memperlihatkan cahaya atau radiasi cahaya pada spektrum sinar tampak jadi warnanya adalah hijau lemon yang panjang gelombangnya adalah 554 nanometer jadi kalau diukur spektrumnya spektrum cahayanya itu panjang gelombangnya adalah energinya 554 nanometer nah jika suatu sampel mengandung litium ya unsur litiumnya itu diberikan energi berupa nyala kemudian si unsur litium ini itu akan tereksitasi menjadi atom bebas litium pada saat atom bebas litium itu tereksitasi dia akan kembali ke energi dasar dia akan mengemesikan atau memancarkan energi berwarna merah dengan panjang gelombang 670 nanometer kemudian diberikan contoh Na jika suatu sampel mengandung natrium ya yang diberikan energi berupa nyala api maka unsur Na itu akan tereksitasi atom Na akan tereksitasi setelah tereksitasi dia akan kembali ke energi dasar sambil memancarkan emisi ya ini namanya memancarkan energi atau namanya itu emisi nah warnanya spektrum warnanya adalah kuning kemasan dengan panjang gelombang 589 nanometer nah ini yang dimaksud dengan setiap unsur itu akan mengemisikan atau memancarkan suatu energi dari unsur itu sendiri ya nah kalau ini kan secara kualitatifnya jadi di analisis jenis itu kalian hanya mengidentifikasi secara kualitatif jadi kalau ada sampel kemudian kamu berikan energi panas dibakar pakai ose nanti kemudian apinya berwarna merah berarti itu mengidentifikasikan bahwa di sampel itu ada litium nah jumlah atau konsentrasi litium dalam sampelnya itu berapa nah itu kelanjutannya adalah bisa diukur menggunakan flame fotometri nah flame fotometri itu berupa instrumennya atau instrumentalnya untuk menganalisis suatu intensitas cahaya emisi jadi analisis jenis uji nyala itu kalau dilanjutkan itu sebenarnya flame fotometri kalau uji nyala itu uji kualitatifnya kalau flame fotometer itu adalah uji kuantitatifnya tapi prinsipnya sama jadi warna yang terlihat dalam nyala api itu itu merupakan sinar emisi dari unsur yang eksitasi kemudian kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan radiasi emisi atau radiasi energi ya berupa warna spektrum dari sinar tampak nah ini merupakan dasar dari flame fotometer jadi ibu ulangi lagi apa itu flame fotometri atau flame fotometer flame fotometer itu adalah alatnya ya kalau flame fotometri adalah metodenya gitu ya jadi flame fotometri adalah suatu cara analisis instrumental itu berdasarkan pengukuran intensitas cahaya emisi dari suatu atom bebas yang tereksitasi dalam nyala kapan dia diukurnya pada saat dia kembali ke keadaan dasar karena pada saat dia kembali ke keadaan dasar dia akan mengemisikan atau memancarkan energi dari materi itu sendiri berupa spektrum sinar tampak oke nah sekarang silahkan kalian buka modulnya ya ibu juga akan membuka modulnya ini modulnya akan dibuka kita masuk ke halaman pertama oke dilihat spektrum emisi nah kalau kita bisa diberikan kemampuan untuk melihat cahaya yang diemisikan gitu ya pada saat suatu unsur atau atom teksitasi kemudian dia kembali ke energi dasar sambil memancarkan sinar emisi itu spektrumnya ada berbagai macam ya kalau spektrum fotometer revivis kan kalian menggunakan sumber cahaya wolfram dan deterium gitu ya dari lampu wolfram dan deterium itu spektrumnya atau radiasi elektromagnetiknya sistemnya adalah kontinu gambarnya seperti ini kontinu terus gitu ya memancarkan radiasi elektromagnetik nah ada lagi jenis spektrum emisi yang diskontinu artinya terputus-putus nah ada yang modelnya pita seperti ini ya jadi spektrum atau radiasi elektromagnetik yang dipancarkan kembali gitu ya nah ini kalau yang bentuknya pita seperti ini ini berasal dari molekul yang tereksitasi nah molekul tereksitasi berarti kalau molekul tereksitasi itu apa spektrum fotometer revivis ya molekulnya kan tereksitasi oleh si wolfram ini ya wolframnya sendiri radiasinya seperti ini ya pada saat si wolfram itu mengesitasi suatu molekul itu spektrumnya seperti ini pita nah ada lagi yang garis satu garis seperti ini nah kalau garis itu berasal dari atom atau ion tereksitasi nah contohnya pada AIS dan flame fotometri jadi kalau atom tereksitasi oleh suatu energi nah sebenarnya spektrum emisinya itu gambarnya bentuknya seperti garis ini ya emisi itu selalu terjadi pada saat atom itu tereksitasi makanya baik di AIS itu pasti ada setelah tereksitasi itu pasti ada emisi hanya kalau di AIS emisi itu berupa gangguan sedangkan kalau di flame fotometer itu alat akan membaca pada saat atom itu mengalami deksitasi atau memancarkan emisi jadi kelanjutannya dari atom tereksitasi nah ini adalah beberapa gambar dari spektrum emisi ini ada di halaman 8 di modul flame kalian coba kalian lihat nah tadi ibu berbicara bahwa untuk bisa tereksitasi itu memerlukan energi nah kalau di flame fotometer energinya atau pengukuran intensitas cahaya emisinya berasal dari atom yang tereksitasi dalam nyala nah kita lihat nah kalau flame energinya berupa nyala api nah sama seperti anasis jenis uji nyala hanya nyala apinya adanya di alat di alat flame fotometer kalau di anasis jenis kan nyalanya dibunsen karena dia masih konvensional sedangkan flame fotometer itu sudah instrumental jadi nyala apinya tidak dibunsen tapi berada dalam alat dibunernya nah ini ada struktur nyala yang akan mengesitasi si unsur-unsurnya nah kita lihat nah kalau kalian lihat bunsen nah kalian belajar di kelas 10 itu pengenalan api ya jadi setiap kalian melakukan sesuatu di grafimetri itu apinya harus biru ya kemudian kalian atur bagian sini nah api itu mempunyai tiga struktur ya yang pertama adalah kucut luar bagian luar nah kalian bisa lihat kucut luar itu apa kucut luar itu yang paling luar nah ini oksigen itu sudah masuk ke sini nah oksigen itu bersifat mendinginkan suhu jadi di sini suhunya itu dingin jadi tidak terlalu panas ya jadi kalau kita pada saat kamu uji nyala nanti uji nyala anjen kalau kalian menyimpan si os yang bersih larutan di sini nah bisa aja tidak terlihat tuh sinar emisinya karena apa karena suhunya tidak terlalu panas atau dingin sehingga si unsur-unsur yang ada dalam sampel itu tidak tereksitasi nah jadi kalian harus mencari di daerah kerucut dalam nah di kerucut dalam ini kalian lihat itu daerah di mana atom bebasnya berkumpul paling banyak di sini karena di kerucut dalam ini adalah suhu yang paling panas di antara tiga struktur ini nah ini suhunya suhu paling panas sehingga di sini ada proses eksitasi di sini jadi atom bebas atom bebasnya itu berkumpul menjadi atom bebas itu di kerucut dalam ya makanya disebut daerah terpenting dari spektroskopi gitu nah kalau kerucut pembakaran primer ini bisa dilihat jadi suhunya masih rendah karena masih ada spektrum dari unsur-unsur lain atau radika lain ya jadi kalau misalnya ini belajar untuk analisis jenis uji nyala cari untuk bisa mengidentifikasi dalam sampel itu ada unsur apa dilihat dari warna nyala apinya nanti carilah kerucut dalam kalau di instrumental frame fotometernya kita tidak mencari daerah kerucut lagi tapi itu secara otomatis sudah diatur dari alatnya itu sendiri gitu ya ada pengaturannya oke nah ini adalah struktur nyala atau energi yang digunakan untuk mengesitasi suatu atau motor unsur yang kita analisis supaya nanti akan mengalami deksitasi deksitasi itu kembali ke keadaan dasar ya oke kita lanjut nah ini adalah pofil nyala gas alam jadi di flame fotometer nyala apinya berasal dari mana sih nah ini dari gas alam gas alam itu istilah yang kita ketahui secara umum adalah LPG ya liquid protolum gas yang kita gunakan sehari-hari kalau kita masak di rumah nah itu LPG nah sumber bahan bakarnya itu adalah kalau flame fotometer adalah LPG ya oke ini bisa dilihat di modul kalian ya oke kita lanjut nah kita masuk ke teori flame fotometer jadi tadi ibu menjelaskan di awal itu secara langsung gitu ya tapi kalau kalian ingin belajar dari mana sih asal-usulnya flame fotometer gitu ya flame fotometer kok bisa diukur berdasarkan itas-itas cahaya emisi gitu ya kok bisa terjadi emisi apa itu emisi sebenarnya dasarnya itu adalah teori flame fotometri ini kalian bisa lihat kita lihat di modul kalian itu di halaman 9 itu ada teori flame fotometri nah yang mendasari dari teori flame fotometri sama seperti di spektok fotometer serapan atom yaitu teori atom Niels Bohr jadi yang mendasari dari teori flame fotometri maupun spektok fotometer serapan atom itu adalah teori tentang atom namanya Niels Bohr hipotesis Niels Bohr tahun 1913 1913 nah ini adalah tentang teori atom yang mendasari teori flame fotometer maupun spektok fotometer serapan atom nah jadi ibu hanya menuliskan berupa gambar seperti ini nah kalian bisa baca di modulnya oke nah ini ada kalau kalian lihat di modul itu hipotesis atau teori tentang Niels Bohr itu ada 6 teori nah ada 6 teori nah kita akan bahas satu-satu dimana si flame fotometer itu ada di teori berapa ada di teori keberapa dari si hipotesis Niels Bohr ini yang menyatakan tentang teori flame fotometrik oke yang pertama kalian bisa sambil baca nih yang pertama ya karena ibu mau bacanya tidak textbook nah teori yang pertama itu suatu unsur atau atom atom itu memiliki elektron itu pada suhu ruang atau suhu normal itu dia akan mengilingi akan mengilingi intinya jadi kayak mengilingi lintasan kayak bumi nah ini ada inti atom gitu ya nah nanti elektronnya itu kalau dalam suhu ruang disini suhu biasa kalau di modul kalian itu dia muter ini anggap yang teori tiga ini adalah inti atom nah ini elektron elektron elektron-elektronnya yang berada dalam atom ini muter terus mengilingi inti atom ya kayak planet susunan tata surya nah teori yang keduanya itu teori yang pertama teori yang keduanya jika disitu kalian bilang bila atom atom-atom yang mengilingi tadi inti atom diberikan energi baik panas maupun cahaya jadi kalau misalnya atom-atom pada saat mengelilingi inti atom menerima energi dari luar baik panas maupun cahaya baik panas maupun cahaya nah makanya di teori spektrofotometri itu energini itu bisa panas bisa cahaya kalau spektrofotometri surface energinya berupa cahaya kalau spektrofotometri serapan energinya itu berupa cahaya dan panas tapi fungsinya beda-beda ingat kalau di AS itu energi itu ada dua ada panas ada cahaya hanya fungsinya beda-beda ada yang menjadikan atom bebas ada yang untuk mengesitasi hati-hati nah kalau di flame fotometer energinya berupa nyala berarti kalau nyala cahaya apa panas panas jadi jika suatu atom yang mengelilingi inti atom tadi itu menerima energi luar berupa panas atau cahaya disitu maka elektron-elektron dalam atomnya itu akan meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi jadi dia akan pindah tempat keluar dari kulitnya dari kulit asalnya ke tempat energi yang lebih tinggi nah disitu kalian lihat di modul kalian meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi atau keluar atau menjauhi dari inti atom nah namanya jika si elektron itu berpindah ke tingkat yang lebih tinggi itu namanya elektron tereksitasi atau atom tereksitasi nah itu adalah teori kedua nah teori ketiganya adalah nah bila suatu elektron itu berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dia akan memancarkan sejumlah energi jadi kalau misalnya dia berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dia akan kembali ke energi yang lebih rendah lagi sambil memancarkan sinar sejumlah energi itu namanya sinar emisi jadi pada saat atom atau elektron eksitasi berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dia tidak akan terus-terusan di energi yang lebih tinggi dia akan kembali ke energi yang rendah itu akan membebaskan sejumlah energi atau memancarkan sejumlah energi itu yang dinamakan emisi nah jadi flame fotometer itu sebenarnya berada di teori yang ke-3 kalau AHS berada di teori keberapa ayo kalau AHS itu berada di teori kedua pada saat elektron atau atom menerima energi dari luar maka elektronnya akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi yang dinamakan atom eksitasi atau elektron eksitasi nah ini adalah teori dari spektro fotometer selapan atom karena kalau di spektro fotometer selapan atom itu adalah pengukuran atom eksitasi dia akan menerima energi dari lampu katoda kalau flame fotometer itu berada di teori yang ketiga artinya pada saat dia eksitasi dia akan kembali ke energi dasar istilahnya eksitasi sampai membelaskan sejumlah energi nah sejumlah energinya itu yang diukur di flame fotometer nah kemudian lihat lagi di teori yang keempat kalian buka lagi nah itu keempat tingkat-tingkat energi yang ditempati oleh masing-masing atom itu energinya berbeda-beda ya energinya berbeda-beda nah disini dilihat perbedaan antara tingkat-tingkat energi makin kecil bila makin jauh dari inti atom jadi kalau suatu unsur atau atom berada di posisinya berada lebih jauh dari inti atom itu energinya lebih kecil gitu ya kalau misalnya suatu unsur atau atom berada dekat dengan inti atom berarti energinya lebih besar ya jadi nanti kita lihat di gambarnya jadi energi-energi pada saat suatu atom itu eksitasi itu energi berbeda-beda tergantung posisinya dia jadi kalau posisi suatu unsur itu lebih dekat dengan inti atom dia membutuhkan energi yang lebih besar untuk eksitasi tapi kalau suatu unsur atau atom dia posisinya lebih jauh dari inti atom dia akan membutuhkan energi yang lebih kecil untuk eksitasi nah berarti kalau misalnya energi untuk eksitasinya berbeda-beda berarti emisinya pun energi emisinya berbeda-beda itu maksudnya jadi perbedaan antara tingkat-tingkat energi makin kecil bila makin jauh dengan inti atom nah itu pelajaran kelas berapa ya bahwa kenapa suatu unsur yang dekat dengan inti atom itu akan membutuhkan energi yang lebih banyak untuk dia eksitasi karena ada tarik gaya tarik dari inti atom sehingga inti atomnya itu menarik si unsur yang akan eksitasi jadi untuk dia bisa lepas atau pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dia membutuhkan energi yang lebih besar karena harus melawan daya tarik dari inti atom gitu ya jadi kalau misalnya energi yang dibutuhkan untuk eksitasi lebih besar maka emisinya pun begitu gitu ya jadi memancarkan sinar emisinya akan lebih besar pula ya jadi tingkat emisinya pun setiap unsur akan berbeda-beda tergantung posisi si unsur itu sendiri oke nah ini dasar dari teori frame fotometer jadi yang harus dipahami adalah teori satu teori dua teori tiga dan teori empat dimana frame fotometer ini berada di teori tiga dan teori empat bu berarti kalau mau ngukur frame fotometer si atomnya harus eksitasi dulu ya karena proses emisi atau memancarkan emisi sinar emisi itu terjadi pada saat atom itu tereksitasi setelah eksitasi dia secara otomatis akan kembali ke energi dasar gak ada tuh elektron terus-terusan tereksitasi pasti otomatis dia akan di eksitasi atau kembali ke rumahnya ya kalau kamu dari rumah pergi ke sekolah dikasih ongkos sama orang tua kamu itu namanya kamu tereksitasi apakah kamu terus-terusan tereksitasi di sekolah gak pulang-pulang nah pasti kamu akan mengalami deeksitasi ya akan kembali lagi ke rumah ke keadaan dasar sambil memancarkan sinar emisi berupa apa energi capek gitu ya mengeluarkan energi seperti itu nah ini adalah dasar dari teori frame fotometer kita lanjut ya sambil kamu buka modulnya nah ini sebenarnya gambarannya seperti ini nih ibu gambarkan tadi teori satu sampai enamnya berupa gambar ini teori ini adalah inti atom nah ini adalah atom-atom atau atom itu kan mengandung elektron nah jika tidak ada energi dari luar dia muter terus nah atom itu beda-beda ya unsur itu beda-beda ada yang dikulit karena kulit itu ada SPDF ya ada KLMN itu pelajaran kelas berapa kelas 11 ya oke jadi unsur itu berbeda-beda tempat posisi kulitnya makanya energinya pun berbeda-beda ya nah ini ini atom ini atom muter melintasi orbitnya nah pada saat dia menerima energi dari luar bisa berupa energi panas bisa berupa energi cahaya nah ini dari tingkat energi ini energinya berarti tingkat energi yang tinggi ya tingkat energi rendah sorry dia akan berpindah ke kulit lebih luar atau menjauhi inti atom nah ini namanya tereksitasi nah atom tereksitasi atau elektron tereksitasi itu akan kembali ke energi dasar sambil melepaskan sejumlah cahaya atau sinar ini namanya cahaya emisi nah tadi ibu bilang kok tingkat energi berbeda-beda nah kalau unsurnya berada lebih dekat dengan inti atom maka untuk berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi itu dia membutuhkan energi yang lebih besar karena daya tarik menarik dari inti atom makanya tingkat energinya berbeda-beda makin jauh dengan inti atom itu energinya akan semakin rendah nah ini adalah tangkuman dari teori Niels Bohr 1-6 tadi ya ini AS ini flame fotometer pengukuran flame fotometer pada saat dia memancarkan kembali sinar emisi bukan pada saat dia tereksitasi oke nah teori yang kedua sama seperti spektrofotometer revivis maupun spektrofotometer serapan atom itu jadi yang mendasari dari flame fotometer maupun AS maupun spektrofotometer kalau teori Niels Bohr tidak mendasari spektrofotometer revivis ya nah jadi yang mendasari flame fotometer dan spektrofotometer revivis itu adalah Niels Bohr dan teori plank plank itu adalah teori tentang cahaya ya ini hanya mereview kembali jadi energi itu berhubungan dengan panjang gelombang ingat ya berhubungan dengan panjang gelombang jadi kalau kalian ditanya kenapa daerah UV itu energinya lebih besar dibandingkan daerah visible kamu hubungkan dengan teori plank masukkan saja di sini panjang gelombang UV dengan panjang gelombang visible energinya lebih besar mana di sini ada kecepatan cahayanya dan ini ada tetapan planknya ya nah ini gambarnya ini kan energi ini atom bebas ya atom kalau menerima energi dia akan teksitasi nah atom teksitasi dia akan kembali ke energi dasar namanya deksitasi nanti energinya juga sama ya jadi energi besarnya energi untuk teksitasi itu sama dengan energi deksitasi ya jadi sama energinya energi yang dibutuhkannya sama energi teksitasi dengan energi deksitasi itu sama ya ini proses gambarnya nah ini elektron teksitasi ini sebelum ini pada saat dia teksitasi dan ini sesudahnya dia akan deksitasi sambil memancarkan sinar emisi seperti ini ya ini ini posisinya disini nanti dia pindah kesini ya ini proses deksitasi dan tereksitasi dan deksitasi ya setelah tereksitasi pada saat tereksitasi dan sesudah tereksitasi berarti dia memancarkan sinar emisi nah ini ya ini foton terabsorsi ya oke kita lanjut ya ini hanya gambarannya dari proses jadi intinya adalah emisi itu terjadi pada saat si elektronnya deksitasi jadi harus tereksitasi dulu tereksitasi terlebih dahulu baru dia akan memancarkan sinar emisi sinar emisi itu berupa cahaya cahayanya di spektrum visible yang terlihat nah ini hubungan adara panjang gelombang emisi dan tingkat energi nah ini ada di modul kalian juga ini adalah panjang gelombang emisi untuk atom lithium natrium kalium dan kalsium nah ini sebenarnya ada tabelnya nah ini adalah potensia ionisasi jadi berhubungan dengan potensia ionisasi ingat flame fotometer itu umumnya untuk mengenasi program global atau unsur-unsur yang berada di golongan satu dan dua ya golongan akali dan akali tanah kenapa kalau di praktikum sudah dijelaskan unsur-unsur akali dan akali tanah seperti li, n, ak, dan kalium itu memiliki potensia ionisasi yang rendah artinya potensia ionisasi rendah itu adalah si atom-atom ini adalah mudah terionisasi ya mudah terionisasi dan energinya rendah energinya rendah itu diketahui bahwa kalau unsur-unsur akali dan akali tanah itu dia energinya hanya sampai kulit SP saja S dan P nah sedangkan kalau logam-logam transisi seperti LFE, CU, PB, dan lain sebagainya itu golongan 3 sampai 12 itu energinya bisa SP, DF jadi bisa sampai D nah kalau misalnya kulitnya sampai D berarti energinya itu lebih besar ya makanya unsur-unsur seperti LI, NA, K, dan CA itu mudah trionisasi dengan energi nyala yang hanya berasal dari LPG ya jadi itu dikubungkan lagi ke praktikum ya jadi ini potensial ionisasinya sebenarnya dia tidak sampai kulit D gitu hanya sampai kulit P hanya tapi bisa eksitasinya sampai kulit D tapi energi dasar dia hanya sampai SP saja nah ini bisa dilihat ini hubungan panjang gelombang emisi dengan tingkat energi jadi kalau misalnya litium itu keadaan dasarnya di kulit S untuk bisa tereksitasi menjadi P atau tingkat energi yang lebih besarnya dia membutuhkan energi emisi atau panjang gelombang emisi 671 nah kalau litium itu bisa tereksitasi sampai kulit P nah dia membutuhkan panjang gelombang emisi sebesar 323 nanometer dilihatkan ya semakin jauh dia tereksitasi semakin jauh tereksitasi dia membutuhkan energi yang lebih besar ya tapi setelah 2S lihat di keadaan dasar 2S dia tereksitasi menjadi 2P ke kulit selanjutnya itu 671 nah untuk ke 3D atau berpindah ke kulit selanjutnya dia membutuhkan energinya itu 610 nanometer ya kemudian nanti kalau misalnya nanti pindah lagi ke kulit ke 4D SPD ya jadi konfigurasi elektron ya hubungannya dia dia membutuhkan seperti ini ya jadi semakin jauh dia berpindah kulit ya itu energinya berbeda-beda ya energinya berbeda-beda makin jauh dari energi dasar ke energi yang lebih tingginya dia membutuhkan energi yang lebih besar gitu ya nah kita lihat nah tapi kalau misalnya disini lihat sodium nah dari kondisi dasar 3S Na nih untuk berpindah ke 3P itu butuh energi sekian ya kemudian kalau ke 3D nanti kita lihat konfigurasi elektronnya ya begitu selanjutnya ya jadi ibu ulangi lagi flame flame fotometer itu untuk penganisis unsur-unsur atau logam-logam akali dan akali tanah seperti Li Na K dan CA ya nah unsur-unsur ini energinya itu hanya sampai SP jadi energinya rendah dan dia mudah untuk terionisasi dengan energi nyala ya energi nyala hanya dari gas LPG tadi oke kita lihat disini nah kalian lihat ada di modul halaman 10 11 11 itu kalian diperlihatkan ada yang namanya persamaan Boltzmann nih ya nah ini adalah persamaan Boltzmann ini ini diterapkan bisa di AS bisa di flame fotometer nah persamaan Boltzmann ini adalah sebenarnya perhitungan secara teoritis untuk mengetahui berapa sih berapa banyak atom bebas yang tereksitasi gitu jadi bisa diterapkan perhitungan ini bisa diterapkan untuk spektak fotometer serapan atom maupun flame fotometer nah jadi persamaan Boltzmann ini adalah tujuannya untuk mengetahui berapa atom yang tereksitasi karena atom yang tereksitasi itu akan mempengaruhi sinar yang dipancarkan oleh unsur itu sendiri atau atom itu sendiri atau cahaya yang tereksitasi jadi ada persamaan Boltzmann itu untuk mengetahui banyaknya atom yang tereksitasi yang kedua nah perhitungan Boltzmann ini persamaan Boltzmann ini berdasarkan tingkat energi dan panjang gelombang ya karena setiap unsur itu memiliki panjang gelombang sendiri-sendiri atau khas gitu ya jadi untuk bisa tereksitasi dia membutuhkan tingkat energi dan panjang gelombang yang spesifik untuk masing-masing setiap unsur nah kita bisa menghitung secara teoretis pada saat kita punya sampel kita mau mengenal sesuatu atom nah dengan memberikan energi dan panjang gelombang tertentu sebenarnya bisa dihitung secara teoretis berapa sih atom yang tereksitasinya ya nah ibu berikan contoh perhitungannya nah ini ibu memberikan contoh perhitungan sama persis seperti di buku modul kalian ya disini menunggu kalian ya jadi kalian ibu menerangkan kalian sambil buka modulnya halaman 11 itu ada perhitungannya nah ini ada persamaan Boltzmann ini ada rumusnya ini ada NJ per N0 sama dengan PJ dibagi PO eksponen nah ini ada rumusnya nah kita bahas-bahas satu-satu nah NJ itu adalah ini tujuan akhirnya adalah kita ingin mengetahui berapa jumlah atom yang tereksitasi dari jumlah atom dalam keadaan dasar jadi atom dalam keadaan dasar pada saat dia menerima energi ya berupaya tingkat energi dengan panjang gelombang tertentu itu atom yang tereksitasi berapa sih nah ini adalah tujuan akhir dari pesamaan Boltzmann teoritisnya nah untuk mengetahui NJ ini nah rumusnya adalah PJ per P0 PJ dan PM0 itu adalah jumlah kuantum yang dimiliki setiap level kuantum jadi jumlah kuantum yang dimiliki setiap level kuantum nah PO ini adalah jumlah jumlah di level kuantum yang rendah misalnya ini SP nya dia eksitasinya sampai kulit berapa misalnya kita lihat nih nah ini adalah PO ini adalah level kuantum ini level kuantum ini ada namanya 3S 3P itu adalah namanya level kuantum ya nah kita lihat lagi nah di level kuantum itu ada jumlah kuantum nah nanti jumlah kuantum itu yang mana nanti kita lihat ya jumlah kuantum itu yang mana nanti kita lihat jadi P0 dan PJ ini adalah jumlah kuantum yang dimiliki setiap level PO ini adalah level kuantum berarti dalam keadaan yang kulit terendah nah PJ ini adalah level kuantum berarti kulit yang terakhir dia tereksitasi ya pada saat dia tereksitasi sampai kulit berapa nah di masing-masing level kuantum misalnya level kuantumnya yang terendah adalah 3S kemudian dia tereksitasi menjadi 3P nah berarti 3P ini adalah level kuantum tertingginya gitu ya nah EJ itu adalah perbedaan energi atau nanti rumusnya pakai rumus plank ya rumus plank tadi energi ya rumusnya yang energi sama dengan HV dibagi panjang gelombang nah K ini adalah tetapan Boltzmann ya 1,38 x 10 pangkat min 23 joule per Kelvin ya dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin ya karena untuk bisa tereksitasi dia butuh energi ya berupa panas panasnya dikontrasi menjadi Kelvin nah dari rumus ini sebenarnya kita bisa mengetahui atom jumlah atom yang tereksitasi dalam sampel gitu ya oke kita lihat cara perhitungannya misalnya ada contoh di modul kalian ya disitu diminta menghitung perbandingan atom NA pada saat tereksitasi jadi kita ingin mengetahui atom NA itu kalau misalnya tereksitasi ya itu berapa sih jumlah atomnya berapa persen sih jumlah atomnya yang bisa tereksitasi dari sejumlah yang kita ukur gitu ya nah misalnya disini di modul kalian itu diminta menghitung perbandingan jumlah atom NA dalam keadaan tereksitasi 3P jadi si NA ini tereksitasi sampai level kuantum 3P dari keadaan dasar 3S pada suhu 2500 derajat Kelvin nah kita coba hitung berapa persen atom NA yang tereksitasi sebenarnya nah yang harus kalian pahami disini ada keterangan si atau NA nya itu keadaan tereksitasinya dari 3S ke 3P ya dari 3S ke 3P panjang gelombangnya jadi untuk dia bisa tereksitasi dari 3S ke 3P itu membutuhkan energi 589,3 nilometer ini dapat dari mana bu 589,3 nilometer kalian tinggal lihat di tabel hubungan panjang gelombang emisi dan tingkat energi NA ya dari 3S ke 3P panjang gelombangnya 589,3 nilometer kalau tidak di 589 kira-kira bisa tereksitasi nggak karena energinya tidak cukup jadi masing-masing membutuhkan energi untuk bisa tereksitasi prinsipnya sama untuk spektro fotometer maupun spektro fotometer selapan atom level kuantum terendahnya 3S tereksitasi menjadi level kuantum 3P dengan panjang gelombang 589,3 nanometer nah PJ-nya berarti 3P kalau kita lihat nih ya P itu kan ada ini ini adalah level kuantum yang ini adalah jumlah kuantum nah namanya dari mana sih nanti ya PO adalah level kuantum terendah ini 2 nah kita lihat konfigurasi elektron NA ini 1S 2S 2P 3S itu adalah level kuantum jumlah kuantumnya adalah yang X Y Z kalau terendahnya adalah 3S ini ya di sini misalnya ini dilanjut sama ibu nah kalau 3S berarti ini pasti S itu ini 2 tingkat jumlah kuantumnya P itu itu pasti jumlah kuantumnya adalah 6 gitu ya makanya di sini dengan PJ level kuantum 3P itu jumlah kuantumnya 6 kalau PO level kuantumnya ada 3S itu jumlah kuantumnya pasti 2 ya kalau 3S ini kalau ibu lanjut nah 3S ini pasti 2 kalau ini lanjut nih ibu lanjut NA nya tapi kan konfigurasi elektron jumlahnya udah 11 ya nah itu pasti itu 2 ya kemudian yang level kuantum P itu pasti jumlah kuantumnya 6 nah menghitung PJ per P0 adalah PJ nya itu jadi level jumlah kuantumnya berarti 6 dibagi 2 kalian lihat disitu di modul kalian itu 6 dibagi 2 PJ per P0 nya adalah 3 nih di halaman 12 jadi PJ per P0 itu pembagian antara jumlah kuantum level tertinggi dibagi jumlah kuantum level terendah ya level tertingginya 3P jumlahnya jumlah kuantumnya 6 level tertingginya eh level terendahnya 3S jumlah kuantumnya 2 jadi PJ per P0 adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3 nah latikan di modul kalian di halaman 12 PG per P0 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya jadi PJ diulangi lagi PJ per P0 adalah jumlah kuantum dalam setiap level kuantum level kuantum itu 3S ke 3P ini P0 ini PJ kemudian PJ per P0 itu adalah jumlah kuantum dibagi jumlah kuantum tertinggi dibagi dengan jumlah kuantum level terendah oke sebentar ibu stop oke ibu akan melanjutkan tadi sempat terputus ya ibu lanjutkan ke perhitungan ya oke sebentar oke tadi jadi untuk mendapatkan PJ per P0 jadi PJ itu adalah jumlah kuantum dalam setiap level berarti ini level tertinggi dan P0 adalah jumlah kuantum dalam level terendah jadi level tertingginya jumlah kuantumnya 6 dan level tertinggi 6 dan terendahnya adalah 2 jadi PJ per P0 seperti di modul itu berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3 kemudian kalian hitung EJ-nya ya EJ itu ada energinya dalam satuan Joule jadi EJ itu rumusnya adalah tetapan plank kali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang nah kalian akan mendapatkan 3,37 kali 10 pangkat min 19 Joule ingat panjang gelombangnya itu dari nanometer kalian uang di meter supaya satuannya hilang meternya detiknya hilang hingga yang dihasilkan adalah Joule ya coba kalian hitung ulang dan harus mendapatkan EJ sekian nah kemudian nanti kalian hitung juga KT-nya KT-nya adalah K-nya adalah tetapan Boltzmann T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin nah nanti setelah 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 kalian mendapatkan EJ per LKT masukkan jadi 3 kali eksponen kemudian dalam kurung kemudian min-nya di kalkulator kalian jangan lupa min-nya yang ini nah ini min-nya yang ini bukan min yang kurang bukan min yang kurang bukan min yang kurang bukan min yang ini ya kemudian dalam kurung jadi ada kurungnya ada 2 dalam kurung nah ini EJ per KT-nya itu harus di dalam kurung baru tutup kurung lagi nah kalian harus mendapatkan coba dihitung jadi jumlah atom yang eksitasinya kalian harus mendapatkan sesuai modul 1,72 kali 10 pakat min 4 nah lalu kalian kalikan 100% akan mendapatkan 0,0172% itu adalah atom bebas yang eksitasi secara teoritis untuk NA sesuai soal ini ya jadi kalian coba hitung harus mendapatkan seperti ini nah nanti kalau misalnya dalam ulangan atau ujian nanti perhitungannya ibu akan memberitahukan level kuantumnya ya eksitasinya sama dari keadaan dasar berapa kemudian eksitasi sampai berapa kemudian nanti jumlah kuantum dari masing-masing level ya nah ini silahkan dicoba lagi nah kita lanjut setelah perhitungan nah ini ibu akan mereview sedikit tentang pengolahan data di praktikum ya di plan fotometer nah kita lihat rumusnya sama berdasarkan hukum lombardir ya hanya nanti asorbansinya itu diganti menjadi persen emisi ya k itu merupakan tetapan ini adalah konsentrasi yang akan kita analisis nah untuk mengetahui konsentrasi sampel kita harus memplot berupa kalibrasi X,Y nah X nya sama konsentrasi dari standar sedangkan Y nya adalah persen emisinya ya karena yang kita baca bisa mendapat persen emisinya nanti kalian plot X,Y nya kemudian kalian tarik garis lurus sehingga akan mendapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan BX ditambah A dimana Y nya itu adalah persen emisi B nya itu tetapan kita ganti kalau di praktek ada slot ya slot delta Y per delta X kemudian X nya konsentrasi A nya intercept nah perhatikan intercept itu 0 jika kalian menariknya dari titik 0 tapi jangan dipaksakan untuk mendapatkan intercept 0 jadi tarik titik terbanyak ya kalau dapat titik terbanyak yang tidak mulai dari 0 maka kalian akan mendapatkan interceptnya ya kemudian untuk menghitung konsentrasinya sama jadi persen emisi dikurangi intercept dibagi slope jika ada FP berarti kalian harus mengkalikan dengan FP nah ini adalah perhitungan secara praktikum untuk analisis frame fotometer ingat diganti asurbansinya menjadi persen emisi nah kita lanjut ke proses atomisasi nah di modul kalian itu ada proses atomisasi sama seperti di PPT ibu ya sini sama seperti di PPT ibu ini ini proses atomisasi bisa dalam bentuk seperti ini bisa kita ubah dalam bentuk reaksi nah ibu akan menjelaskan proses atomisasi nah ini sampel kita dalam labu ukur itu menjadi tetes-tetes kasar yang memisah ketika masuk ke dalam nebulizer atau atomizer ya nanti ibu jelaskan kemudian nanti menjadi aerosol ya pengkabutan di nebulizer kemudian partikel-partikel halusnya itu bercampur ke dalam bahan bakar berarti ini sudah menerima energi panas rupa nyala kemudian akan mengalami penguapan ya despospasi kemudian setelah mengalami penguapan itu akan mengalami pemecahan senyawa kemudian baru menjatuh bebas setelah menjadi jatuh bebas itu akan mengalami eksitasi dan deksitasi memancarkan sinar emisi sebentar oke nah kalau dalam bentuk reaksinya reaksinya sampai sama dengan AS nanti ibu jelaskan di bagian ininya nah ibu berikan contoh adalah larutan NACL kita akan menganasi NA anggap larutannya ada NACL misalnya larutan infus nah ini nanti kationnya NA ini selemin kemudian masuk penobulizer menjadi aerosol kemudian nanti setelah menjadi kabut aerosol itu akan bercampur dengan bahan bakar artinya dengan nyala kemudian menjadi padatan akan terjadi penguapan ya akan terjadi penguapan kemudian dalam nyala dia akan menyubrim jadi pemecahan cahaya eh pemecahan senyawa ini gas melupu NACL kemudian mengurangi gas melupu NA dan gas melupu CL nah nanti disini CLnya kemana CLnya pada saat dalam nyala kan hilang CL2 nah NA nanti akan menjadi atom bebas dan deksitasi nah kalau di AS ini sampai sini kita ukur nih energinya berapa sedangkan di flame pada saat dia deksitasi dia akan kembali ke energi dasar sambil melepaskan sinar emisi nah ini yang diukurnya kemudian NA juga akan mengalami ionisasi dia akan mengion nah kalau di flame fotometer ini untuk ion ini mengion ini sebagai gangguan karena kalau misalnya zat atau anggaplah ini NA yang kita ukur ya ukur energinya emisinya kalau menjadi ion semua berarti tidak ada atom yang teksitasi jadi kalau di flame ion ini sebagai gangguan dengan kode AS ionisasi dan deksitasi atau emisi ini menggunakan gangguan ya jadi kalau di flame yang ion ini yang menjadi gangguan karena nanti kalau jadi ion semua tidak ada kalau atomnya teksitasi berarti tidak ada proses memancarkan sinar emisi nah ini adalah reaksi atomisasi kita lanjut ya nah ini ibu akan masuk ke instrumentasi nah ini adalah instrumentasi secara sederhana ibu akan menjelaskan yang gambarnya mirip dengan yang di modul kalian di halaman 14 oke ibu jelaskan nah ini adalah instrumentasi yang lebih berwarna oke ibu menjelaskan bagian-bagiannya yang pertama ini sampel ini masuk ke dalam pipa kapiler nanti detilnya kalian bisa baca di modul ya nah setelah masuk ke pipa kapiler ini masuk ke dalam proses nebulizer atau atomizer nah disini ada bola gas bola gas ini adalah untuk menyaring atau partikel-partikel kecil eh partikel-partikel kasar dalam sampelnya itu menempel di bola kaca dan kemudian nanti dibuang melalui drain atau pembuangan sedangkan partikel-partikel halusnya itu langsung menuju ke burner atau penyala api nah model atomizer seperti ini adalah model atomizer tidak langsung ya kalau tidak langsung berarti yang partikel kasarnya itu ditahan dan dibuang dan halusnya masuk sedangkan kalau atomizer yang langsung baik partikel kasar maupun halus itu langsung masuk ke dalam burner dan nyala api nah kelebihan dari atomizer yang tidak langsung berarti partikel halus yang masuk yang masuk ke dalam burner hanya partikel halus nah partikel halus itu berupa garam dan dia lebih mudah diubah menjadi atom bebas ya sedangkan kalau partikel kasar itu proses untuk menjadi atom bebas itu lebih banyak nah setelah partikel halusnya masuk ke dalam nyala api bercampur dengan bahan bakar nah disini adalah proses eksitasi ya nah atom-atom yang eksitasi disini belum tentu satu unsur karena di sampel kita belum tentu ada belum tentu hanya satu unsur bisa saja ada NA, LI, atau K misalnya nah berarti kalau dalam nyala api ini yang dipancarkan berarti adalah ini panjang gelombang emisi panjang gelombang emisinya berarti bisa saja lebih dari satu misalnya disini panjang gelombang emisi LI panjang gelombang emisi NA dan panjang gelombang emisi K nah ini ada namanya lensa nah lensa ini fungsinya adalah mengumpulkan semua panjang gelombang emisi yang dihasilkan jadi dikumpulkan dulu nah berarti disini adalah pori kromatis lebih dari satu panjang gelombang emisi nah nanti disini ada filter filter itu adalah istilah lain dari monokromator di frame fotometer nah nanti di filter ini nanti dia akan menyaring hanya panjang gelombang emisi dari logam yang kita analisis saja yang masuk ke detektor nah jadi kalau misalnya kita mau menganalisis panjang gelombang atau logam NA maka yang diteruskan oleh filter atau monokromator itu hanya panjang gelombang emisi NA saja cara mekanisme bagaimana filter ini menyaring hanya satu panjang gelombang itu kalau di frame itu di setting jadi kalau kita menganalisis NA maka akan dipilih filternya NA maka yang akan diteruskan itu hanya panjang gelombang NA saja yang K dan Li itu akan tertahan begitu juga kalau kita menganalisis panjang gelombang atau menganalisis logam K maka kita harus setting alatnya ke logam K maka yang diteruskan oleh filter atau monokromator itu hanya panjang gelombang emisi K saja sedangkan NI Li dan NA itu tertahan nah kemudian setelah masuk monokromator detektor nah prinsipnya sama seperti spektor fotometer vivis maupun spektor fotometer serapan atom dari cahaya emisi diubah menjadi listrik kemudian sinyal arus listriknya akan dikonversikan di readout atau sistem pembacaan ini monokromator detektornya sama prinsipnya seperti alat-alat yang lain nah ini secara umumnya dari instrumentasi frame fotometer nah kalau detilnya kalian bisa baca di modul ini compressor fungsinya tekanan gitu ya tekanan sumber oksigen untuk supaya bahan bakar untuk bahan bakar nyala api kemudian ini nebulizer atau atomizer mengubah larutan menjadi kabut atau aerosol dan atomizer seperti yang ibu jelaskan tadi itu ada atomizer langsung dan tidak langsung ya kalau langsung partikel halus dan kasarnya masuk langsung ke dalam nyala api kalau tidak langsung itu partikel halusnya saja yang masuk partikel kasarnya ditahan oleh bola gas kemudian dibuang nah nyala apinya kalau di flame fotometer sumber energinya kan bawa panas nyala api bahan bakarnya adalah LPG udara ya LPG udara kalau HS asitilin udara ya bedanya AS asitilin udara atau nitros udara kalau flame itu LPG dan udara kita lanjut nyala atau tempat api tadi nah itu tempat terjadinya proses eksitasi dan memhasilkan sinar emisi ya halaman 17 jadi semua proses eksitasi dan deeksitasinya itu ada dalam nyala api ya kemudian ini adalah suhu maksimum nyala dari beberapa bahan bakar kita gunakan yang ini ya kita gunakan yang ini untuk flame photometer kalau AS berarti yang asitilin oke kita lanjut ya kemudian tadi lensa atau cemen cukup yang ibu sudah jelaskan mengumpulkan cahaya emisi yang basah dari nyala dikumpulkan semua nah nanti ada slit ya tadi terlewat slit itu adalah sama seperti slit pada spektro photometer selapan atom atau spektro photometer repitis mengatur besar-besar kecilnya bekas cahaya semakin kecil bekas cahayanya berarti makin monokromatis atau makin spesifik ya kemudian ini adalah filter atau monokromator ya istilah di flame adalah filter jadi menyaring panjang gelombang emisi yang dilewatkan hanya panjang gelombang emisi yang ditetapkan oleh kita nah model filternya seperti ini nanti kita filternya kita yang set kalau kita menetapkan unsur NA berarti filternya kita set NA maka yang akan diteruskan hanya panjang gelombang NA sedangkan LI dan misalnya itu akan tertahan jadi kayak penyaring kayak saringan ini monokromator di flame itu lebih sederhana ya jadi kita yang men-setting di alat lalu nanti dari panjang gelombang emisi ke detektor diubah menjadi restrik sama yang digunakan adalah PMT jadi model foto emisi sel fototube karena dia mungkinnya di node ya jadi sinyalnya lebih bagus gitu ya harus restriknya lebih kuat nah nanti dari PMT ini dari detektor seperti biasa masuk ke sistem pembacaan diubah atau dikonversi menjadi satuan yang kita baca nah sekian video pembelajaran ibu nanti ibu akan lanjutkan pada gangguan flame fotometer ya jadi nanti setelah ini ada video selanjutnya ibu akan menjelaskan gangguan pada flame fotometer oke mudah-mudahan kalian paham nanti kalau ada yang tidak paham nanti seperti biasa ibu buat di absensi di google form jadi kalian bisa menanyakan apa yang kalian ingin tanyakan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati